Intro Pada kesempatan ini akan dibahas tentang persentase dari halaman yang belum dibaca yaitu dengan total halaman seluruhannya ada 200 halaman banyak halaman yang telah dibaca ada 150 untuk menentukan persentase halaman yang belum dibaca sebelumnya menentukan banyak halaman yang belum dibaca yaitu sama dengan total halaman dikurangi dengan banyak halaman yang telah dibaca yaitu menjadi 200 200 dikurangi 150 nah itu ya jadi 200 halaman dikurangi dengan 150 halaman nah totalnya yang belum dibaca ada 50 halaman dengan begini untuk menentukan persentase di persentase halaman yang belum dibaca halaman belum dibaca yaitu dengan membandingkan jadi halaman yang belum dibaca jadi banyak halamannya banyak halaman yang belum dibaca dibagi dengan total halaman halaman yang belum dibaca dibaca dengan total halaman nah kemudian nanti hasilnya di kalikan dengan 100% itu intinya ya jadi kali dengan 100% oke tinggal mensubstitusikan yang telah ada hasilnya yang belum dibaca ada 50 di 50 dibagi dengan 200 ya nah ini dikalikan dengan 100% nah sehingga diperoleh 50 bagi 200 jadi 1 per 4 ya 1 per 4 dari 100% hasilnya adalah 25% oke jadi atau bisa perhitungannya ya perhitungannya itu dengan mengalihkan mendatar 50 kali 100 berarti 5000 ya 5000 dibagi 200 ya berarti 25 nah sehingga hasil akhirnya adalah persentase halaman yang belum dibaca yaitu 25% 25% ini artinya dari halaman yang belum dibaca ada 50 per 200 halaman dari buku yang ada demikian bahasanya semoga bermanfaat sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.